Hai semuanya Assalamualaikum gimana ini kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya nah video kali ini saya awali dengan mau unboxing paket untuk paketnya ini datangnya kemarin sore tapi baru mau saya buka hari ini sebenarnya udah nggak sabar banget sih pengen buka ini dari kemarin cuma karena kemarin itu udah gelap jadi bukanya pagi ini aja ya biar cerah biar jernih gitu ya videonya saya itu biasanya kalau ada paket yang udah datang rasanya pengen buru-buru dibuka gitu loh udah nggak sabar banget pengen lihat isinya itu kayak gimana oke jadi ini langsung aja kita buka paketnya ini paket dari meko ya teman-teman Masya Allah ternyata ini tuh isinya besar saya pikir sebelumnya kecil gitu tapi ini besar banget untuk packingan bagian luarnya ini udah ada tulisan fragil gitu ya jadi udah aman nggak mungkin dibanting-banting seperti biasa untuk bagian dalamnya masih ada kardusnya lagi biasanya untuk kardus bagian dalamnya ini saya suka banget ya karena kokoh banget jadi ini tuh paketnya isinya adalah premium non-stick sopot dari meko nggak perlu nunggu lama lagi ini langsung aja kita buka bagian dalamnya dan ternyata packingan bagian dalamnya itu masih ada kayak gabus gitu ya teman-teman jadi tentunya itu pengen masaknya udah aman banget seperti biasa untuk setiap paket dari meko udah dapat kartu ini ya teman-teman terus disini juga udah ada petunjuk pemakaiannya ini tuh sangat berguna sih buat orang yang baru punya peralatan masak kayak kayak gini ya teman-teman soalnya kan biasanya kalau saya itu masaknya cuma pakai panci biasa atau cuma pakai wajan jadi ini udah bermanfaat banget Nah untuk produknya ini ada beberapa varian ya teman-teman ada frypan saus pen sopot sama wok pen Nah kalau punya saya ini dapatnya sopot ya teman-teman Oke langsung aja disini saya buka bagian tutupnya dulu habis itu lanjut ini kita juga udah dapat buat apa ya ketatakannya gitu ini kayak dari kayu gitu ya teman-teman Masya Allah saya itu benar-benar nggak nyangka akhirnya saya punya tempat buat masak kayak gini ya temen-temen nggak nyangka aja bisa punya peralatan masak yang mahal kayak gini padahalkan dapur saya ini sangat sederhana dulu sering nonton punya kreator yang lain dan dapur mereka itu bagus punya peralatan yang kayak gini juga dan akhirnya saya juga bisa punya ya teman-teman semoga nanti masih ada lagi yang lain kayak frypan gitu ya karena jujur saya itu suka banget ini juga warnanya cantik ya sama kayak spatula saya yang dari Miko juga warnanya itu bukan pink tapi agak ke salem gitu pokoknya cantik banget deh paduan warnanya itu saya suka banget warna salem sama gold pokoknya kalian itu wajib banget deh punya ini di rumah karena itu cocok banget buat kita masak sayur sob dan kuah-kuahan gitu ya tentunya ini juga bikin dapur kita makin cantik dan estetik untuk varian warnanya ini ada putih lilac sama salem atau pink biasanya kalau ada peralatan masak yang baru di dapur kita itu makin jadi semangat lagi gitu ya buat masak-masaknya buat nyiapin makanan untuk keluarga kecil kita jujur ini tuh ukurannya besar banget ya teman-teman padahal saya pikir sebelumnya itu ukurannya kecil Masya Allah saya jadi senang banget deh kalau punya peralatan dapur yang baru tapi bingung juga mau naronya itu dimana nanti Oh ya buat kalian yang mau samaan nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya kalian pasti nggak bakal nyesal deh setelah check out Oke ini videonya saya lanjut di sore hari jadi ini tuh pas suami lagi mau memperbaiki tempat cuci piring saya ini yang udah rusak ya teman-teman bagian bawahnya itu udah ada yang lapuk jadi mau diganti jadi banyak di sebelah itu yang ngantain saya katanya bisa beli perabotan tapi nggak bisa memperbaiki dapur terus ada juga yang bilang nggak elit ekonomi sulit Masya Allah saya itu sampai heran gitu loh kok bisa ya dikatain nggak elit ekonomi sulit emang dimana ya saya itu gaya elit ekonomi sulit saya dikatain kayak gitu karena katanya peralatan di dapur saya itu mewah ya padahal kan cuma dari plastik dimana coba mewahnya mungkin karena penataannya yang rapi aja dan warnanya senada makanya dikatain mewah padahal kan harga perabotannya itu murah-murah dan saya juga belinya nggak sekalian ya belinya nyicil siapa juga coba yang nggak mau punya dapur bagus semua orang pasti punya ya kalau punya uangnya tapi ya mau gimana semuanya juga tergantung keadaan ya nggak sih masa iya mau dipaksain kalau saya mah yang penting masih ada tempat buat masak ya yang penting nggak kehujanan juga nggak kepanasan apa salahnya coba saya itu cuma mencoba menikmati aja yang ada sekarang dengan membuat dapur saya itu senyaman mungkin walaupun dapurnya itu cuma dari bambu nggak apa-apa ya yang penting masih bisa buat masak lagi juga semua perabotan di dapur saya itu kepakai ya teman-teman bukan cuma sekedar pajangan aja pokoknya banyak yang berpendapat katanya mending perbaikin dapur dulu daripada beli perabotan padahal perabotan juga kan kepakai ya masa iya mau pinjam punya tetangga pokoknya doain aja ya teman-teman semoga nanti kita bisa punya dapur yang lebih bagus lagi dari yang sekarang karena jujur capek juga sih dikatain kayak gitu dapurnya jelek katanya insyaallah kalau memang udah ada rezekinya pasti kita itu perbaiki dapurnya kok teman-teman tapi karena sekarang keadaannya belum memungkinkan jadi kita pakai dapur yang ada aja dulu ya kita perbaiki dulu mana yang pada rusak dengan barang yang ada dengan kayak bambu gini ya tinggal ngambil aja di kebun nggak perlu beli yang penting tempat kita cuci pilnya itu masih bisa dipakai lagi biasanya saya juga nggak terlalu memaksakan keadaannya teman-teman karena memaksakan keadaan juga nggak baik pokoknya jalanin aja semuanya seperti air yang mengalir kayak gini aja saya itu udah bersyukur banget ya teman-teman yang penting udah punya tempat tinggal nggak numpang sama orang tua lagi pokoknya udah mandiri kita itu udah bersyukur banget yang penting kita itu udah bisa mandiri ya teman-teman dan kita juga nggak boleh selalu lihat ke atas karena masih banyak yang di bawah kita ya semacam orang yang masih ngontrak yang masih numpang sama orang tua jadi harus bersyukur intinya kalau kita itu punya uang yang banyak pasti kita pengen juga kan punya rumah yang bagus tapi karena kita masih diberikan rezeki yang alhamdulillah masih bisa cukup lah buat sehari-hari jadi belum bisa kayak bikin dapur lagi ya teman-teman pokoknya harus banyak-banyak bersyukur deh untuk sekarang ini oke jadi ini pas suami udah mulai mau pasang bambunya ya teman-teman tiangnya itu diganti lagi sama yang baru bukan diganti sih tapi ditambah sama yang baru nah bagian alasnya bambunya ada yang diganti terus ini dindingnya udah mulai dipasang lagi masih 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 yang lama ya teman-teman karena nggak ada juga buat di apa ya buat ngeganti yang lama ini jadi ya udah pakai yang ada aja kenapa bagian bawahnya udah ada yang lapuk karena kan biasanya saya buang airnya langsung di bawah sini ya tapi kadang juga saya buangnya di pintu sih kalau aku lagi nggak males Nano Hai Pino Hai Pino Hai 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 akhirnya kelar juga terima kasih yang yang udah nonton Assalamualaikum